Pada April 2022, tercatat nilai impor Provinsi Jambi turun sebesar 60,14% dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 5,79 juta USD pada bulan Maret 2022, menjadi 2,31 juta USD pada bulan April 2022. Penurunan disebabkan dari turunnya impor kelompok komoditi makanan, karet, mesin, dan alat angkutan, serta kelompok komoditi hasil industri dan sejenis dari komoditi-komoditi tersebut. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada bulan April 2022, tercatat nilai impor Provinsi Jambi turun sebesar 60,14% dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 5,79 juta USD pada bulan Maret 2022, menjadi 2,31 juta USD pada bulan April 2022. Penurunan impor disebabkan turunnya nilai impor pada kelompok komoditi makanan, karet, mesin, dan alat angkutan, serta kelompok komoditi hasil industri dan sejenis dari komoditi-komoditi tersebut. Dari bulan Januari sampai bulan April 2022, impor kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi sebesar 68,65% dari total impor, diikuti kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 15,11%, kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 10,16%, Kelompok komoditi makanan dan sejenisnya sebesar 6,08%, serta kelompok komoditi karet dan sejenisnya 0,09%. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi bulan April 2022 dari negara-negara pengimpor utama. Empat negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan April 2022 adalah dari negara Malaysia, Singapura, India, dan Cina. Dengan transaksi impor terbesar adalah dari negara Malaysia yang mencapai 32,30% disusul dari Singapura yaitu sebesar 27,75%. Iqbal, Cek TV, melaporkan.